selamat menikmati 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 nttv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tuh tuh coba kelihatan gak guys udah kelihatan ternyata di kamera guys sayang sekali luar biasa mantap guys caranya sangat sedih sekali Oh guys bentar lagi kita nyampe di Batu Tumpang di destinasi alam Lingga Ratu persisnya lebih ke wisata yang benar-benar alam yang ada di Lingga Ratu view-nya juga mantep kan ini baru-baru beberapa persen inilah ciptaan yang maha kuasa buat apa indahnya alam ini cintailah alammu seperti anda mencintai kertas ini yey mantap kita sudah sampai di Batu Tumpang ya dia luarik pocha luarik pocha Nyalakan feeling oke luar biasa temen temen akhirnya kita nyampe juga di pencar tertinggi yaitu di pencar di batu tempat jadi kita dengan tim main tadi disini sehari disini buat sejenak dan damur alam nikmati keindahan sehingga yang diberikan Tuhan kepada kita pokoknya salam nestari nestari alam kang udah nyampe kang nyampe dimana ini kang kita sekarang udah nyampe di batu tempat puncaknya ya kita hari ini camp disini bareng barang temen temen kecil sih tempatnya tepinya ya lumayan lah dua dana masuk kita buat perisi hari sekarang kita mau prepare satu hari disini satu malam aja satu malam aja kita prepare sekarang ikuti terus ya yes selamat menikmati Alhamdulillah Sampai Puncak Tim nyampe juga Puncak Batu Keramat Rp 300 Rp 300 Yang memang harus Extra hati hati Eskrim Oh ekstrim Ekstrim Oke ikuti terus ya teman teman Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah nyampe di Puncak Linggaratu Gunung Linggaratu Alhamdulillah selamat Sampai sini Tidak ada kedala apapun juga Yang pasti jalannya memang es krim Es krim Es krim Kita bermalam Pokoknya mah Mantep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sekarang kita berada di Puncak Gunung Linggaratu Dan jangan lupa Tidak 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 Menu sekarang sama jengkol Sama jengkol asin Oh asin pedak Ada kurup Tempe Tempe digoreng Goreng dadakan 500an Tidak Tidak Sekarang Kita lagi ngaliwet Ngaliwet ada jawangkil Jengkol Ini Dari Keluar Tidak Tidak Tempe Pak Tidak Awasin Ayak Tidak Saya mau Penggapannya Salam dunia Asli 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 Sama Tidak Bagaimana ini? Balong Balong Ini batu te, batu tumpang kayak gila Sejarah Kerjaman Perajaan Ini aja nakamannya jadi Ayas Sama baraha Sumit Anu-anam 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 Nah, si Nanggara nateh Si batu anu-anam Diteh Cenahai di Tangerang Di mana Dibar Cenahai di Tangerang Jadi bahulah Teh ayak Kan maklum Bahulah jilamaneteh Sarakti nya Sarakti mandraguna Nah Diteh patilasan Wajananya dicana Diteh nampak sedih di Tangerang Patilasan Prabu Siliwangi Patilasan Prabu Siliwangi Dan Sejarah Dinebutkan seperti itu Sejarah Ada tertulis Malahan mah Sejarah nageh Caneng diakui Secara Eceb Secara Eceb Secara Eceb Lalu lah Beja ke beja Jalan mampu Wiri di Celilopa Dini Banginta Dini Batu Asli Dini Mas Dini Mas Dini Dini Nas Tengara ini ada batu teh, menumpang dua teh, keayaan, teh kieh, teh lek, teh hiji itu teh dua, posisinya kieh ketumpang tinggi, ketumpang itu di elem, itu diadukan, itu di cor alami, es tuni, alami jadi, teh mah bisa disebatkan ke kawasan apa-apa ya, salah saja ke kawasan apa-apa pertama, orang enggak, patut meyakini oke, lamun ikhli seki emang, tak, kan, sepukuni pun payakun alam, nah nah, tak, mitiasa inya, nah, la, mon menikuti sejarah ayah orang kan empercaya, ayah ngude cuma enggak sana tadi ngerti itu kan terlambur, terpakur ngehasilkan karena syukur nge-nate gitu kan masakur dinikmat syukur nikmat orang ngalikayan dia gitu masya Allah bukan walaupun orang terbuka imah dia bisa nganyakan dia Alhamdulillah karena itu orang-orang ngalengkah sesak konyong-konyong orang ukur baga niat mesti takdirkan pasti kita zabur orang-orang tidak bahan syukur itu keduanya bahan atau iya ini ada maksudnya ini yang dileweng itu ini perlu yang makut disyukur ih orang-orang manding ngalih di kot apa ini ngalih mobil yang toko jadi perlu dijaga nah tanah tanah utami karena itu salah saji kewajiban nah kuripkan di hirupnya itu kewajiban maksudnya maksudnya orang-orang ngalih dekat tinggal hirupnya tapi bener dia tak hirupnya contohnya di leweng tangkal teh memang juta-juta dibatuh segera berapa kurubisa ngalas pari kena nalim karena diruksak sehingga di hirupnya sehingga kan kita harus jawab karena tidak di hirupnya contohnya kan ditaruh lisan sehingga di hirupnya kan katololan 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 kebodohan di hirupnya di hirupnya tapi ini misalnya ini orang sasaran orang sasaran dan pada wassia karena saya lebih kalau suka asri anak-anak asri anak-anak seorang anak-anak namun leweng diruksak tunggu akibatnya akibatnya so Mang Ajay bang Ajay bayang-bayang tuh bang Ajay kebayang tuh kebayang tuh kebayang tuh kebayang tuh kebayang tuh nah iya jadi dia jadi dia kebayang tuh di siaya sebal-sebal tapi itu kemana hehehe kebayang kebayang eno cuman pangintan ajaima sebel teh kajal ini alam ya kebayang singke enak 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 jadi pada inti nama iot inti nanya itu di orang enak 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 sesuai enak tiga j 없는 enak 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 Buat penerbun, ada lain tugas MPPP, lain tugas pemerintah, bahkan lain tugas petani, kepedulian kita semua, itu tugas kita semua, soalnya alam itu memberikan kehidupan, banyak manfaat dari alam ya kak Sok, bayangkan contohnya ya, namun orang akan diruksak, yang menghasilkan cahit ke lemur-lemur di mana, di gunung, gunung bisa menang cahit, namun itu akar, bayangkan, namun di leweng, tetangkalan, ada akar semua, ada cahit semua, bisa mengalir ke lemur semua, nah gitu loh kita Sedangkan cahitnya, bisa di sana, nah kebutuhan paling ruang, kebutuhan, kurang adus pakai cahit, wudhu pakai cahit, nahar pakai cahit, nahar pakai cahit, nahar pakai cahit, nahar pakai cahit, ngaliwat pakai cahit, aaah tek tek pakai cahit Bisa nomor hijinya, nomor hijinya, daya cahit ma, repotnya Salah cahitnya, besar batas di Jakarta, dipasihan cahit kan, terus hingga hujan, lebih sungguh ya cahit ya, tabungannya di la ruksa, luwengnya di la rataku Bisa nomor hijinya, kemudian kepadulian bila diri, nanti ngobotnya, 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 kira-ngobotnya, kira-ngobotnya gitu ya, betul-betul Iya, coba asendi bayang ke desa, namun gitu kejadiannya Oke, selamat pagi teman-teman, setelah kita semalaman kedinginan, camp di Linggaratu di Batu Akhirnya kita ketemu dengan pagi, menikmati sunrise di puncak Gunung Batu ya, Linggaratu ya, Linggaratu ya Teman-teman, lihat, gila sekali ya, nah ini keindahan surga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Oleh itu, kita selalu jaga alam kita supaya tetap asri dan lestari Tambahannya kan? Ya, jangan lupa Jangan lupa juga ya, buat di like, komen, dan subscribe NTTV Official Channel kita Cintai alamu seperti anda mencintai kekasih Nah, as we see Masih, jangan lupa Ya, orang, cepat Masih, engga Masih, saya mau menekah Nah, jangan lupa Masih, mungkin ini bisa terus masuk ke dalam cuman saya tidak berani mungkin kameramen mau masuk boleh silahkan coba masuk disini juga terdapat beberapa gua ternyata yang tadi salah satunya dan ini kedua yang kedua ini lumayan begitu-begitu dalam ya ternyata disini terdapat beberapa guhaya guys kalian bisa lihat ya ternyata disini ada salah satu oknum yang menjadikan tempat ini sebuah menjadikan sebuah tempat ritual dengan kepercayaannya masing-masing guys ternyata disini agak lumayan mistis juga guys ya semuanya kita harus berhati-hati guys karena eh sangat juram sekali guys curam guys oke kita lanjut oke kita lanjut kita mencari guha lagi ya disana karena disana juga terdapat guha lagi guys kita kita untuk mengisi tuang itu masalah masalah kadang dibubuhnya batu ya oh iya kere bubuyan we emang ada itu batu-batu tumpangnya tidak namun dia nyahom atau dia nyahom iya seru apa tumpang di kecil tumpangnya di pkkuasaan alongnya emang ya ya batu guys ini batu ternyata ini batu tidak menempel ke tanah ternyata ini batu itu menumpang ke batu lagi lihat guys jadi setiap tempat punya cerita tersendiri ya contohnya di lingkungan ini batunya sangat bisa dibilang agak aneh ya karena proses alam bisa terjadi cuma ada satu mitos yang sering terdengar dan memang turun-temurun ya disini ada salah satu batu yang saling ditupang tindih itu pada waktu-waktu terdengar itu sering berpindah berpindah tempat entah kemana olah alam ya cuma itu cerita memang turun-temurun loh sampai sekarang masih terdengar masih sering diperbincangkan batunya ada di atas dan sana ya ketinggian kurang lebih setiap undakan ya itu ada 10 meteran lah itu tanpa sekat dan ceritanya itu sering berpindah-pindah tempat tapi dalam waktu dalam waktu beberapa kali gitu langsung aja itu jadi gak tentu satu lagi keanehan ya disini ada ada tiga gua semacam gua lah karena ada cekungan agak penjauh ke dalam salah satu tiga gua gua pertama itu mirip-mirip dengan gua yang ada di tasik kalau gak salah pemijahan dan dipercaya namanya tahayul ataupun gimana sama gua halam lah buat gak bisa bisa spekulasi ya tapi kondol ceritanya gua tersebut sampai bisa tebus langsung ke jejirah Arab itu ke Makkah tapi itu juga oleh orang-orang tertentu selamat menikmati dan dipercaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hirobialamin sekarang pak packing udah beres kelengkapan semua komplit personil lengkap tidak ada kurang satu atau apapun apalian ketinggalan semua sehat sekarang waktunya kita turun karena kita tadi kemarin kita naik berdoa mungkin langkah baiknya juga kita pulang berdoa berdoa dengan keselamatan sudah bisa nyampe disini segera kita turun sesudah doa semoga kita berdoa dulu sebelum merenjak turun berdoa mulai untuk kesuksesan NTTV LINGA RATU TEMPATAN TEMPATAN tim NTTV di-federikan dengan sosok monyet ya guys tadi mungkin kalian bisa melihat ya sekilas 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 ya walaupun itu sekilas ya walaupun itu sekilas tapi itu lumayan bagi tempat-tempatnya gimana disana disana ada lagi ya guys itu goyang-goyang tadi pohon guys banyak banyak tempatnya tempatnya disini masih banyak mungkin masih asli alamnya mari kita rawat alam ini bersama-sama supaya supaya alam ini semakin indah semakin asli dan terawat ya inilah makamah sana panjang wah sini menyebutnya sana panjang karena emang makamnya juga keadaannya panjang karena katanya emang orang zaman dulu tinggi-tinggi menurut sejarah ini adalah petirasan kerajaan makanya makamnya juga panjang-panjang karena orang zaman dulu tinggi-tinggi makam yang dimakamkan disini apa emang siapa kalau menurut sejarah yang saya dengar kalau kata Sundanya ya Anunga Gegeh di tempat tempatan IT yang Prabu King King yang Prabu King King yang Prabu King King yang Prabu King makamnya sendiri kalau saya lihat lihat kurang lebih ada enam lah tapi ininya ada yang urus ini memang dikatakan ini bersih-bersih emang ada emang ada ada juru kunci ada juru kuncinya ada juru kuncinya bahkan setiap malam Jumat pasti ada yang ini disini kebetulan disana juga akan dibangun tempat istirahat kayak saung gitu alangkah baiknya kalau kesini bukan untuk wisata sih lebih keingin berdoa bertafakur boleh lah bertadabur boleh bagus tapi kebanyakan orang salah niat katanya disini ada ada anu lah ada anu lah di awal di awal berangkatnya juga berangkatnya juga niatnya nggak bagus ya hal apa aja yang dilarang disini hal apa yang dilarang yang paling penting ulah ngabala oke tetap sampah harus dibawa pulang minimal kalau nggak dibawa pulang dibakar tunggu sampai padam sampai bersih silahkan pulang alangkah baiknya dibawa pulang oke dan hati-hati karena masih banyak hewan buas juga iya masih banyak babi hutan masih banyak monyet monyet kalau disini monyet ada berapa macamnya ada monyet ada surili ada oa masih ada ikuti terus ikuti terus nttp dan jejak nttp dan yang ketatakan semua masih dalam perjalanan pulang yuk mitosnya kesini ini harus mengikat sepulang 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 tidak tahu sepulang nah tapi harus pakai tangan sepulang dengan pakai dua dengan pakai dua tangan dengan sepulang 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 buat sama tim maknanya alam seperti ini tapi disini ada ada peninggalan makam seperti ya situs peninggalan buat untuk pendaki ataupun buat penjaro ke makam nanti kalau pulangnya jalannya ada dua yang ini menuju ke apa pulang ke arah Sinang Palai kalau yang ini bisa dikatakan salah dikarenakan ini untuk pengambilan sumber air disini yang ini jangan pulang yang ini terus runtar disana dibawah itu ada kebun kupi kebun kopi pasti mantap pemukiman juga dekat Angik jadi jaman millennial sekarang ternyata masih ada sugesti yang jelas-jelas salah ceng ya menyimpang 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 ya buat kita kaum muslim insya Allah lah minimal paham nah seperti ini nih ini harus menyimpang ada apa ada sahaja cajen seperti itu ya mak tujuannya apa ya kita gak paham ya cuma ya sugesti seperti itu ya mereka-mereka lah yang paham dan bertanggung jawab cuma ya menduakan satu hal selain dan musti Allah ya keras musrik besar ya oh iya keras musrik keras musrik ceng masih banyak kalau info yang beredar eh katanya cari-cari nomor togel ternyata ya banyak apalagi sekarang lagi musimnya kan musimnya orang-orang pada ngelindur cari info ke makang tambah musim Corona orang pada nganggur yang kerja pun juga mungkin sebagian dirumahkan ya urus-urusannya ya pas kena ke orang yang gak kuat iman kalau beliau-beliau ya urusannya kayak gini ceng itu yang disebut penyimpangan dan salah urusan kalau kita mah ke sini cuma mau silaturahmi mau mendoakan beliau yang sudah meninggal mau mencari barokahnya aja pesan dan pesannya ya alangkah baiknya jangan pernah melakukan hal seperti ini hindari banyaklah berdoa khususnya untuk melestarikan tempat ini tadi tadi juga saya udah bilang jangan pernah ngabala betulah kalau mau urusan rezeki serahkan sama udah diatur itu udah diatur yang di atas iya bukan 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 hanya seorang manusia pangkat siremu aja di rezeki kamu aja lama udah berakal gitu wengs wah lubang yang jadi kalau abut abut amatim ya memakai alamnya itu seperti ini lakang ini lebih cenderung kita lebih menikmati seni alamnya ya pohon udah udah kepong kayak gini wah mantep bener seni alam yang bener hebat semua sekarang sudah pukul 10 matahari udah mulai pada setrik waktunya kita pulang woi gua mulai woi woi ayo ayo turun lah nah jadi sekali lagi rekomendasi buat kawan-kawan semua ya yang pingin naik ke puncak gunung lingkarato sangat rekomend sekali ada wisata wisata virtual dan wisata alamnya juga ya yang pasti kita bisa berlangsung buah masih hitung channel ini jangan lupa subscribe like comment and comment oke buat disini NTTB YES YEAH NTTB 3 NTTB 3 5 5 2 5 6 10 8 10 9 9 10